Tapi kenapa saya di Cacimaki? Karena saya juga punya istri dan anak Hahaha, anak Medan Yang banyak-banyak request sama aku Kalau bisa wancari Pak King, wancarin Pak King Ini ku kejar bapak itu biar kalian tau Jadi, samping aku Coba-coba, tengok dulu Siapa, siapa Ah, Pak King, tegak tangan dulu ape, semua penonton Ah, dia penonton Oke Pak King, siap Pak Siap Oke, jadi sebenarnya ini mau naik-naik sama Pak King Tentunya tentang SMS tentunya built-in Kalau sebenarnya kita pernah ketemu Pak Waktu aku dulu PKL di kantor pajak KPP Medan Belawan Oh, waktu itu sebenarnya di situ tak Pak Jadi tahun 2002 itu Pak Iya, betul Jadi kenapa aku bilang tahun 2002 Berarti Bapak sudah punya kompetensi Menjawab semua pertanyaan sans-s masyarakatnya Pak sebelum itu juga sudah sudah, itu makanya pak iya sudah, orang paling lama di PSM saya siap, 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 siap sudah, pak, mau nanya pak? bapak punya media sosial gak sih pak? pak king punya media sosial gak? instagram, facebook, atau apa? enggak, enggak punya? enggak punya alasannya apa tuh pak? karena, saya kalau pakai itu semua pertama ya itu kan soal IT saya gak terlalu tertarik ke situ hanya yang saya pakai WhatsApp aja WhatsApp aja, oke nah pertanyaannya kenapa kayak gitu pak? karena kalau di media sosial tuh mohon maaf nih pak ya bapak adalah tokoh yang paling sering dibully pak baik di di instagram, di twitter, di facebook bahkan itu nyikapinya gimana sih pak? artinya begini iya pak kalau saya sikapinya sederhana walaupun mereka itu mencaci saya walaupun mereka itu memaki saya itu hak mereka siap iya kan? tetapi kita bekerja demi PSMS yang paling penting kita tidak cari makan di PSMS ini nah, ini pak tergelitik tentang mencari makan di PSMS mungkin oke loh pak kalau secara enggak, sebentar kita memang kan dibilang orang ah, mana mungkin pak King gak cari makan ya mana mungkin kan gini benar ya, tentu kan ada kalau memang saya cari makan di PSMS itu akan namanya bau itu ya namanya bau itu pasti ketahuan siap namanya bau itu pasti ketahuan namanya bangke itu pasti tercium siap nah, silahkan silahkan cari baik itu sekarang ataupun yang lalu-lalu nah, pertanyaannya kenapa saya sejak pengurus dari zaman ke zaman ini saya tetap dipercayakan nah, tentu kinerja kita baik tentu kinerja kita baik kalau tidak percaya undang ketua-ketua yang lama mulai dari pak Abdillah misalnya yang ada pak Eldin siap pak Rautman atau pak sekarang yang zamannya dokter Mayono atau siapa atau pak Edy sendiri atau pak Kodrak tanyain sama mereka emang keberadaan saya disini merugikan PSMS atau tidak siap apakah saya ini menyumbang uang jelas nah, jadi maunya saya dalam kesempatan ini juga bukan mau membela diri benar walaupun saya disakiti walaupun saya ini tentu saya punya istri dan anak ya ya punya istri dan anak saya selalu dimaki yang namanya cakap kotor yang namanya saya terima walaupun itu sakit ya kan karena saya terima itu walaupun itu sakit tapi tunjukkan dong jangan dia main cuap-cuap aja oh begini oh begini pengurus yang ada sekarang semua ini pengurus banyak siapa yang mau bekerja dalam tanda kutip ada gak orang yang mau bekerja tanpa pamri dan mengeluarkan uang dan mau mengambil resiko resiko itu banyak kemarin kalau gak saya ambil alih ini dengan pak Edy macam mana kita gak bisa main di Liga 2 benar karena utang-utang yang lama harus saya penuhi saya cari jalan keluar saya tutup utang main kan ada masuk di Facebook masuk oh SMS terancam gak bisa begini-begini oke kemudian kasus-kasus yang lama banyak salah satu kasusnya saya selalu bersidang di FIFA sama AFC karena jaman pengurus yang lain jaman pengurus tahun 2012 2013 jamannya saya gak sebut orang ya tapi mungkin kalian bisa tahu nanti itu bisa menjadi hukum zamannya ketua umum yang lama menunggak pemain asing tiga orang ya menunggak pemain asing tiga orang itu sudah keluar surat sanksi dari FIFA sebesar satu miliar lebih wow satu miliar lebih sudah keluar surat dari FIFA satu miliar lebih dan saya pakai family melalui family saya Pak Gon untuk membantu PSMS dibayarlah dua dua pemain asing sudah dibayar nah dengan catatan satu pemain asing yang belum dibayar Maldodano namanya ada surat-suratnya semua nah itu jatuh time limitnya dengan sidang FIFA kemarin tanggal 16 Agustus 2019 harus bayar sebesar 350 juta kalau tidak bayar langsung Liga 3 wow degradasi otomatis degradasi otomatis gak usah kita cerita ini sekarang ngapain kita bertahan di Liga 2 mau ke Liga 1 nothing itu semua karena peluang kita Liga 1 setelah menang 2-1 cukup besar Pak ya jadi itu saya tutupi pakai uang saya pribadi ada yang mau kayak gitu silahkan jadi kita dalam hal ini cari orang yang seperti saya ini 10 orang jangan 1 king 10 cari duduk di PSMS ini jadi bisa kita bantu oh kau nanti kau atasi ya ini oh kau atasi ya ini kau atasi rame-rame kita jadi enak ini saya hidup mati sendiri disini yang urusan hukum saya bawa ke hukum urusan polisi saya pergi ke polisi urusan sini saya pergi ke sini urusan izin saya pergi ke sini anda akan tahu bagaimana saya mengurusi pertandingan yang lawan babel tunda tanda tunda tunda itu kan resiko siapa yang berani bisa resikonya seperti saya sampai kau berani king mainkan di Aceh siap general harus saya mainkan di Aceh jadwal sudah keluar dari mana kau bisa bisa saya yakin urus hubungan baik saya dengan orang sepak bola disana saya uruskan main lawan-lawan persiraja main di langsah ya dimana tuan rumahnya terbalik ternyata kita bisa menang apalagi kemudian lawan babel dipindahkan main ke pekan baru kemudian main ke bandar lampu ngurus stadion segala macam saya ngotot di PSSI tidak saya tetap mau main di medan siap saya perjuangkan berapa tiket kau bangka dua kali datang oh kami gak bisa begini-begini bayar 200 juta bayar main di medan menang kita lolos kita artinya masuk kita ke 8 besar ini perjuangan perjuangan ini bukan disini saja perjuangan Liga 1 banyak kan gitu nah ternyata waktu Liga 1 maaf tidak diurus secara benar artinya mulai dari manajer mungkin dia ditujuk manajer manajernya kan gak ngerti bola dan gak mau seperti Pak Mulyadi sekarang nah itu beda jadi kita gak bisa masuk semua PSMS kalah taunya King PSMS kalah taunya King PNS saya dihujat saya tidak di tim saya tidak di tim saya hanya menyiapkan semua perangkat-perangkat jadi sebagai sekretaris umum saya menyiapkan tim usia 16 tim usia 17 tim usia 19 tim senior itu dah kerja saya saya tidak di dalam tim yang di dalam tim adalah manajer pelatih mereka yang menentukan tetapi setiap ada pemain yang bermasalah tetap saya setiap ada PSMS kalah tetap saya setiap ada apa persoalan tetap saya apakah itu Pak karena memang Bapak sudah terlalu lama dan mungkin ikonnya itu adalah seorang Pak King di PSMS itu bagaimana memang saya pengurus yang paling lama tetapi pengurus yang paling lama saya di PSMS ini bukan pengurus yang punya notabene catatan hitam atau saya mencuri di PSMS ini penjarakan saya kalau memang saya pencuri di PSMS penjarakan saya mengenai keuangan semua bukan bagian saya ada urusan keuangan nah keuangan kita diperiksa sama akuntan publik lengkap semua dokumen-dokumen itu akuntan publik yang periksa dan akuntan publik yang membukukan semua jadi mau dimana lagi kok wah gak mungkin lah dia gak digaji oh gak mungkin lah dia gak terima uang dari PSMS jangankan terima uang kalau uang saya gak keluarnya sudah syukur iya 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 cuman tenaga aja dipakai pak ya bukan tenaga tenaga dan uang dan pikiran siap tiga pak tenaga pikiran dan uang keluar tanya pak edi tanya pak kodrat tanya semua pengurus tanya pak john tahu semua orang di medan ini jadi janganlah saya juga pada kesempatan ini mohonlah kepada para pants PSMS supporter PSMS atau yang lain tolonglah mari kita sama-sama membantu PSMS ini jangan saya dihujat gak guna saya dihujat karena pengurus cuma saya yang ada disini hidup matinya PSMS tinggal saya disini tapi kenapa saya dicacimaki karena saya juga punya istri dan anak dan saya bukan maaf cakap bukan kaleng-kaleng artinya kan anda tahu anda waktu masih mahasiswa mahasiswa pun pelajar pun anda jumpa saya di kantor pajak bukan di bukan di departemen yang sembarangan departemen keuangan nah itu dia anda sendiri lihat jadi kita sudah berbuat maunya tolong kita dibantu dan didukung kalaupun ada perselisian dan kita bantu misalnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton